1,2,3,4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Berjumpa kembali dengan Cika Jawa Channel Channel yang membahas seputar tutorial, motivasi, dan hiburan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Route Unlock STB V860H V5 Upgrade dari Android 9 ke Android 10 Bagaimana proses Route Unlocknya Mari kita simak videonya dari awal sampai akhir Di sini Bisa kita lihat STB V860H V5 yang saya pergunakan Masih Android 9 Di sini bisa kita lihat Versi 9 1 November 2020 Di versi yang bulan ini Kita tidak bisa menggunakan developer tool Jadi di proses kali ini STB yang muncul H blah,idad Terus kita Google Jika sudah boleh hiburan Aku setelah men disini Ini sudah di provokasi STP yang sudah kita bongkar disini ada colokan buat kabel adaptor disini ada buat kabel male to male disini ada kabel USB to TTL dimana yang paling ujung ini adalah ground terus tx baru rx tempat softpin nya adalah di sebelah sini untuk rangka awal tutorial root unlock STB kita mulai dari upgrade bootloader dari OS 9 ke OS 10 gimana harus kita shortpin STB nya terlebih dahulu kita buka putih di komputer saya disini kom 10 untuk di komputer teman-teman silahkan dilihat komnya berapa disini speednya 11 5 200 selanjutnya kita open baru kita shortpin caranya kita colok adaptornya setuk perseganian detik kita shortpin sampai ketemu 12A prosesnya agak lama karena timingnya harus tepat oke sudah ketemu B12a V1 wagar selanjutnya kita ketik up kita masukkan kabel male-to-male ke laptop kita terus kita enter kita buka USB burning toolnya kita cari file upgradeernya ini firmware upgrade V5 OS 9 ke OS 10 Oke kita buka terlebih dahulu kita tunggu eras flash kita unchecklist eras bootloader juga kita unchecklist kemudian kita start kita tunggu sampai 100% Oke sudah sukses kita stop kemudian kita cabut kabel male-to-male-nya sesudah kita tadi cabut kabel male-to-male-nya untuk langkah berikutnya kita shortpin lagi sampai ketemu B12a wagar seperti tadi kabel male-to-male-nya sesudah kita shortpin oke sudah ketemu B12a kabel selanjutnya kita ketik m m c spasi def spasi 1 kabel male-to-male-nya sesudah kita ketik m m c spasi 4 kita enter lagi untuk yang terakhir kita ketik update oke kita enter oke perbedaan untuk Android Android 2s 10 disini ada keterangannya wait for p ready call is 0 atau kosong selanjutnya kita buka USB di banding toolnya kita cari file-nya di sini akan kita flash menggunakan salah satu firmware yaitu firmware di sini kita tunggu sebentar di sini 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 eras bootloader kita un checklist kita un checklist adalah eras flash selanjutnya kita klik start kita tunggu sampai 100% di sini di sini proses flashnya membutuhkan waktu kurang lebih cuma sekitar 3-4 menit hai di sini di sini di sini di sini di sini di sini aja saya percepat Hai hai setelah sukses jangan dicabut terlebih dahulu langkah selanjutnya setelah kita flash dengan film bertadi batv kabel usb mail-to-mail kabel kabel adaptornya jangan kita cabut terlebih dahulu langkah selanjutnya kita unlock boot rudernya kita masuk ke kita klik yang ada tulisan masuk mode password setelah kita klik kita cek di USB burning toolnya sudah tidak terdeteksi lagi kemudian kita unlock bootloader kita klik dua kali maka tampilan di putihnya akan seperti ini setelah seperti ini maka root unlocknya sudah berhasil tinggal kita coba tampilannya di layar televisi kita mudah-mudahan root unlock stbb860hv5 upgrade dari OS 9 ke OS 10 berhasil Oke teman-teman setelah tadi kita flash dengan firmware batv sebelumnya sudah kita update boot rudernya dari Android 9 ke Android 10 maka inilah tampilan dari stb860hv5 setelah kita berhasil flash sekarang kita lihat merangkai si perangkatnya apa-apa sudah upgrade ke Android 10 ternyata disini sudah di Android 10 5 April 2021 ini menandakan bahwa root Android yang kita lakukan ternyata dari segera berhasil untuk langkah selanjutnya kita ke aplikasi di sini ada Google Playstore Google Playstore ada mirror TV file explore Android remote dan ada magisk sekarang kita klik magisk nya minta OK terus kita install selesai kita klik OK maka stb akan restart ternyata ini lah tampilan awal dari filmbank di aktif tampilan awalnya setelah kita berhasil flash tinggal kita aktifasi bagaimana cara aktifasinya tonton video saya selanjutnya jangan lupa like subscribe nyalakan loncengnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh